Pemisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyatakan upaya mereka membela hak-hak Putri Candrawati saat berhadapan dengan hukum juga berlaku untuk semua perempuan di Indonesia. Komnas Perempuan selalu merekomendasikan kepada penegak hukum untuk tidak melakukan penahanan apabila ada perempuan yang sedang dalam kondisi memiliki balita seperti Putri. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengklaim Komnas Perempuan baik dibuat oleh media atau tidak ketika ada perempuan yang sedang memiliki hak maternitas seperti sedang hamil, menyusui, memiliki balita, Komnas Perempuan selalu merekomendasikan untuk tidak dilakukan penahanan. Komnas Perempuan juga meminta agar aparat peregak hukum bisa menjadikan pelayanan mereka kepada Putri sebagai standar layanan untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum. Aminah mengatakan polisi memenuhi tiga hak Putri Candrawati yang semestinya harus diterapkan juga oleh semua perempuan lain. Pertama adalah hak mendapat pendampingan psikolog, kedua hak mengakses bantuan hukum, dan ketiga adalah tidak ditahan dengan alasan memiliki balita. Aminah juga mendesak kepolisian agar serius memikirkan prosedur standar kapan boleh dilakukan penahanan terhadap seorang perempuan. Sebelumnya pakar hukum pidana, Eva Ahjiani Zulfa, menilai penundaan penahanan Putri Candrawati seolah-olah memperlihatkan keistimewaan di depan publik. Penundaan penahanan itu menjadi sentimen negatif dan dugaan perlakuan diskriminatif terhadap Putri semakin menguat di tengah masyarakat. Eva mengatakan jika Putri tidak juga ditahan dalam pemeriksaan kedua, maka akan memperlihatkan perbedaan sikap terhadap sejumlah perempuan lain yang berhadapan dengan hukum. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan mempunyai anak yang masih balita tetap ditahan oleh penyidik. Hal itu mengakibatkan mereka turut membawa anak-anak mereka untuk diasuh di dalam penjara. Dalam hal ini Putri yang menjadi tersangka juga mempunyai seorang anak balita. Selamat menikmati! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.